Halo semuanya, welcome back at RF channel on YouTube masih bersama dengan Ryan Filbert dan kita sudah kembali lagi di hari Senin bagaimana dengan kabarnya kepada Anda semua semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan tentunya saya juga mendoakan Anda agar kita bisa sama-sama segera keluar dari kondisi pandemi ini nah di hari Senin kita kembali membahas mengenai transaksi derivatif pada forex dan juga commodity nah kalau misalnya di minggu kemarin dan sebelumnya kita fokus kepada bagian toolsnya pada technical analysisnya maka di bagian kali ini, di hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya money management bagaimana kita mengatur money management kita yang kadang-kadang ternyata menjadi suatu hal yang kontradiktif di minggu lalu kita mengatakan pentingnya stop loss pada minggu ini kita membahas bahwa bisa kita profit 6 kali lipat dari trading emas pada commodity tanpa stop loss nah ini bagaimana? kok bisa kontradiktif sekali? oke, nah jadi saya akan coba cerita terlebih dahulu bila Anda aware di beberapa waktu terakhir ini banyak sekali platform-platform yang melakukan yang namanya tabungan emas lah, tabungan emas digital gitu ya dan kalau Anda perhatikan juga tabungan emas digital ini ada sebagian yang state bahwa mereka berada pada industri commodity berjangka gitu, kok bisa seperti itu? apa yang mereka lakukan? apakah benar mereka membelikan emas dan tidak? nah sebenarnya ini ada sebagian kita overlapping membahas yang ada hubungannya dengan hal tersebut karena kita membahas mengenai emas yang kedua saya ingin mengajarkan Anda bagaimana caranya Anda bisa melakukan suatu investasi jangka panjang dalam sudut pandang 5 tahunan dan ternyata memiliki kondisi tidak perlu di stop loss itu Anda bisa selamat dan menghasilkan keuntungan yang tinggi pada transaksi derivatif loh kok bisa? bagaimana caranya? oke, nah sebelum itu saya akan informasikan lagi bahwa bila Anda belum memiliki akun untuk trading forex untuk bisa transaksi derivatif commodity maka Anda bisa membuka akun di okta.id e-o-c-t-a.id karena apa? karena kalau okta yang lain itu tidak diregulasi di Indonesia sehingga Anda perlu aware juga bahwa legalitas dari broker tempat Anda mendepositkan uang untuk Anda melakukan transaksi entah Anda trading, entah Anda spekulasi entah Anda mau berinvestasi seperti apa yang kita akan bahas pada video kali ini menjadi sangat penting untuk membuka akun pada broker yang memiliki lisensi lengkap di Indonesia dan okta.id adalah salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap dan terdaftar di badan regulasi di Indonesia nah ok kita akan mulai sekarang pertanyaannya adalah Ryan kok menjadi suatu kontradiktif bahwa kemarin mengatakan bahwa perlunya stop loss sedangkan pada video kali ini mengatakan bahwa tidak diperlukan stop loss berarti suatu hal yang berbeda dan tentunya bagi Anda yang pemula Anda akan sulit untuk bisa membayangkan hal tersebut nah saya coba akan cerita yang paling kita bisa bayangkan saya di pada video sebelumnya pada video sebelumnya kita sudah bahas bahwa bila Anda ingin melakukan suatu transaksi derivatif dan Anda sulit sekali untuk membayangkan maka sebenarnya emas adalah suatu komoditi yang paling mudah untuk Anda bayangkan kenapa? karena emas itu ada fisiknya dan bisa Anda bawa pulang jadi kalau Anda kesulitan untuk membayangkan yang namanya transaksi trading emas gampang Anda belum bisa mengerti trading emas Anda beli emas di toko emas Anda bawa pulang setelah Anda bawa pulang Anda tungguin naik Anda jual lagi itu adalah trading tapi itu tidak menggunakan leverage dan yang kedua adalah ketika Anda melakukan itu dalam suatu besaran tertentu let's say 10 kilo Anda tiba-tiba pergi ke toko emas membeli 10 kilo dan Anda bawa pulang itu satu adalah Anda mesti bawa bodyguard itu 10 kilo loh waduh nentengnya emas itu walaupun segini itu 1 kilo gitu nah itu kan artinya effort sekali nah dengan adanya transaksi derivatif itu memungkinkan Anda melakukan transaksi emas tanpa perlu keluar dari rumah Anda Anda kan pada akhirnya kan emas itu akan bermanfaat bagi Anda pada akhirnya ketika Anda jual kalau tidak dijual emas tidak akan pernah bermanfaat untuk Anda tidak ada seperti saham ketika saham itu tidak Anda jual pun Anda akan datang dividennya kalau perusahaannya untung kalau Anda membeli emas tidak ada yang namanya emas ditaruh di rumah ditaruh di berangkas dalam satu bulan kemudian tiba-tiba ada anak emas di bawahnya anak kecil-kecil gitu kan Anda susuinnya tak bisa kenapa? karena emas itu hanya mendapatkan capital gain dimana capital gain itu adalah Anda harus dengan kehilangan barangnya nah ada juga yang tanya Ryan kalau misalnya emas itu bukannya emas itu memiliki kontrak size yang cukup besar sehingga kita terkena exposure ya oh ini pasti pertanyaan yang sudah ngerti oleh karena itu mari kita belajar sama-sama pada video kali ini dan please pelan-pelan kalau misalnya Anda merasa sulit please dicatat dan ditonton ulang oke nah saya mengolah data kembali saya adalah orang data saya suka sekali mengolah data data yang saya gunakan adalah data emas dari bulan Oktober 2020 dan data yang saya miliki itu sampai dengan Februari tahun 1970 dan data ini adalah data bulanan oke jadi di layar Anda data Oktober 2020 sampai dengan Februari 1970 di depan layar Anda adalah harga penutupan pembukaan awal bulan titik tertinggi titik terendah dan change-nya perubahannya gitu ya nah jadi kalau Anda perhatikan Anda membeli emas di tahun 1970 bulan Februari itu adalah 35,2 USD per troy ounce dimana 1 ounce adalah troy 1 troy ounce adalah 31,1 sekian-sekian gram jadi di dunia tidak mengenal namanya kilo-an gitu tidak dia mengenalnya adalah troy ounce penghitungannya emas dunia nah lalu bila Anda berencana membeli emas secara berkala dengan yang namanya transaksi derivatif maka Anda tidak bisa membeli 1 gram tapi Anda akan dikenal dengan namanya lot dimana lotnya di Indonesia Anda minimum membeli 0,1 lot oke dimana kontrak size-nya Anda harus hati-hati di sini karena kontrak size Anda harus cek apakah broker Anda menerapkan kontrak size 100 atau kontrak size 500 jadi kalau saran saya Anda buka dulu broker Anda dan kalau misalnya Anda mau di okta.id maka cara untuk melihat kontrak size meskipun saya sudah sharing pada video-video sebelumnya namun saya akan kembali menginformasikan kepada Anda bahwa kontrak size itu dapat Anda temui dengan cara membuka pair-nya setelah Anda membuka pair-nya setelah Anda membuka pair-nya Anda tahan di tulisannya XAUUSD-nya Anda tahan lalu Anda pilih simbol properties nah setelah Anda pilih simbol properties maka Anda akan menemukan adalah kontrak size-nya adalah 100 nah oke nah lalu setelah Anda mendapati kontrak size-nya 100 maka apa yang bisa kita komunikasikan secara sederhana ketika Anda membeli satu lot Anda pencet buy long satu lot maka kenaikan harga emas dunia dan penurunan harga emas dunia satu dolar saja Anda akan merasakan kenaikan seratus dolar oke dan turun seratus dolar oke saya ulang kalau Anda memencet tombol satu lot dan harga emas dunia naik satu dolar jadi misalnya seribu delapan ratus ke seribu lapan ratus satu itu adalah 100 dolar kenaikan untuk Anda oke sedangkan ketika turun satu dolar maka itu mengartikan Anda tengah rugi seratus dolar oke nah saya mencoba membuat sebuah model sederhana data di bawahnya ini adalah data olahannya saya tidak bahas di sini karena akan membuat Anda bingung tapi mari kita mengambil mengambil hitungan yang ada di atas yang saya sudah ringkaskan adalah bila Anda berinvestasi setiap bulan membeli emas sebesar 0,1 lot per bulan satu kali di awal bulan di awali dari 2015 November 2015 sampai dengan Oktober 2020 0,1 lot per bulan dimana Anda lakukan ini untuk 5 tahun artinya adalah 60 kali Anda membeli jadi 0,1 Anda beli bulan ini bulan depan 0,1 artinya tidak pernah Anda jual ya Anda baru akan jual itu di bulan Oktober ini berarti Anda melakukan pembelian 0,1 lot dikali 60 kali oke dengan kontrak size-nya satu lot adalah 100 itu kontrak size yang ini 100 adalah kontrak size-nya 100 maka apa yang Anda lakukan apa yang Anda lakukan itu Anda memiliki sebuah kontrak emas itu setara 18,66 kilogram jadi bila ada orang yang membeli 0,1 lot per bulan selama 60 bulan dilakukan seperti itu kita tidak ngomong harganya biayanya berapa tapi kita bicara adalah apa yang Anda lakukan ini setara dengan 18,66 kilo wow banyak sekali 18,66 kilo bagaimana cara menghitungnya adalah 18,66 itu didapat dari kontrak size-nya tersebut dengan Anda dapat 3 ounce-nya adalah 0,1 Anda kalikan 31,1 sekian gram nah tinggal Anda akumulasikan terus selama 60 bulan oke dan ternyata Anda membutuhkan modal sebesar 56.000 USD selama 60 bulan bukan dalam satu bulan Anda butuhkan 56.000 USD wow besar sekali 56.000 USD jangan khawatir itu setara per bulan Anda mendepositkan uang sebesar 934 USD rata-ratanya jadi 56.056 kalau dibagi 60 maka setara 934,27 USD per bulan tapi yang menarik adalah bila ada orang yang melakukan seperti ini Anda akan mendapatkan profit profit ketika Anda jual di bulan Oktober 2020 maka Anda mendapatkan profit 344.000 USD 344.938 USD tapi nanti dulu Ryan kenapa Ryan bilang perlu modal 56.056 USD bagaimana cara menghitung jadi begini saya menghitung bahwa misalnya umpama ya saya scroll ke bawah mari kita fokus bahwa di 2015 bulan November tentu Anda harus membeli 0,1 ketika Anda membeli 0,1 berarti 0,1 itu Anda akan keep terus sampai Oktober 2020 bener dong ya saya ulang sekali lagi bila Anda kita fokus pada yang tanggal pertama kali Anda beli yaitu 2015 November November 2015 Anda ketika pencet buy maka Anda akan keep kontrak size must tersebut 0,1 sampai dengan Oktober 2020 berarti ada naik ada turun ada naik ada turun ada naik ada turun ingat kalau naik Anda happy kalau turun adalah ditanya masih punya modal untuk bertahan kan begitu ya kan kalau kesepakatan pada stop loss adalah kenapa dia turun harus diselesaikan karena kita sudah tidak tahu seberapa dalamnya dan sama emas pun kita tidak tahu seberapa dalamnya akan turun tapi kan selama masih punya modal broker kamu masih punya modal yaudah berarti kamu aman ternyata untuk kontrak 2015 bulan November ini maksimum loss yang mungkin berjalan ini adalah maksimumnya maksimum minus yang bisa berjalan adalah sebesar minus 95,52 ini adalah yang terbesar jadi bila Anda misal gitu ya Anda melakukan transaksi seperti ini berarti berarti bila di bulan November 2015 ini Anda depositkan uang sebesar 100 dolar berarti sampai dengan Oktober 2020 tidak pernah ada yang namanya kontrak emas Anda yang di November 2015 ini akan ter close kenapa? karena modalnya selalu cukup saya punya 100 dolar nih saya taruh minus paling besar minus 95,52 aman saya berarti 95,52 adalah nilai modal yang minimum harus saya setor agar kontrak emas saya tetap aman dan itu dilakukan setiap bulan lihat bulan ini Anda harus bertahan untuk kontrak size emas ini adalah yang minus 95,52 bulan ini kontrak size emas untuk yang November Desember 2015 sampai dengan Oktober 2020 ternyata Anda hanya perlu 18 dolar yang bulan selanjutnya bulan selanjutnya bulan selanjutnya dan memang benar ada beberapa bulan yang Anda beli dengan kondisi Anda harus lebih tinggi cadangan uangnya yaitu 171 dolar jadi secara 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 gampang bila Anda melakukan pembelian untuk transaksi yang tanggal 2016 bulan Mei maka maka bila Anda membeli di 2016 bulan Mei untuk 0,1 Anda harus mempertahankan 0,1 itu dapat Anda pertahankan bila Anda menyetorkan uang sebesar di atas 171 dolar berarti kalau nilai minus maksimum ini saya jumlah semuanya sampai ujung inilah yang disebut dengan modal minimum 56.056 jadi kalau boleh dibilang saya taruh 60.000 USD itu saya aman kalau di rata-rata berarti sekitar 1000 dolar per bulan tapi lihat hasilnya jadi kalau Anda perhatikan dengan cara seperti ini ini adalah saya mencoba membuat sebuah skema dengan tanpa stop loss saya membeli setiap bulan sebesar 0,1 lot pada kontrak emas XAU USD dan pada satu waktu terakhir saya jual dimana power saya itu setara dengan 18,66 kilogram emas oh tapi Ryan ini baru satu data ini kelihatannya untung hebat heboh bagaimana dengan tahun-tahun yang lain pertanyaan yang bagus saya kebetulan memang tidak mensortir per tahun tapi saya mensortir beberapa kondisi ekstrim yaitu ketika emas naik kencang emas turun kencang dan emas stagnan diantara kurun waktu data saya 1970 sampai dengan tahun 2020 bagaimana nasibnya kalau kita lakukan selama 5 tahun oke ini sudah contoh yang pertama ya contoh yang kedua adalah saya ambil pada 11 Juni 2011 sampai dengan Mei 2016 oke ternyata bila saya lakukan seperti data yang sama dengan 0,1 saya betul perlu modal 210 502 USD ya karena ada floating loss yang lebih besar tapi saya ternyata rugi bersih sebesar 108 546 USD tadi adalah contoh untung ini adalah contoh rugi notabene boleh dibilang Anda kehilangan modal Anda 50% enggak apa-apa tenang dulu yang sebelumnya adalah ketika uptrend ini adalah ketika dia downtrend fair dong saya berarti tidak memberatkan untuk Anda melakukan tanpa saya menceritakan risikonya saya bukan orang seperti itu tentunya oke sudah dua contoh yuk contoh ketiga ini dilakukan September 2012 sampai dengan Agustus 2017 ternyata Anda untung 13.000 jadi sekitar 10% dimana modal Anda 137.000 Anda rata-rata per bulan harus setor 2.285 atau let's say 2.500 untuk 0,1 mempertahankan posisi Anda untuk tidak pernah loss di akhir pada Agustus 2017 Anda sell maka Anda hanya untung 13.543 loh Ryan jangan di sell Agustus 2017 sellnya sekarang oh jangan kalau kayak gitu nanti semua jadi untung iya dong Oktober 2020 harga mas 1.800 Pak berarti itu seolah-olah kita mengambil titiknya jadi tidak sama harusnya kita investasi 60 bulan di akhir kita jual kita kan mau coba dengan data yang sama persis kalau kita modeling lalu selanjutnya adalah September ini masih sama yang tadi ke double mohon maaf ini adalah Agustus 2001 sampai dengan Juli 2001 Anda modalnya 80.000 US Anda loss 51 wah ini gede tapi tidak terlalu ngeri karena masih puluhan ribu kalau yang sebelumnya lebih ngeri karena ratusan ribu lossnya betul tapi modalnya lebih kecil kalau ini lossnya lebih besar tapi nanti saya akan ceritakan hal yang lebih menarik lainnya ini Juli 2001 sampai dengan Juli 2006 ini lebih seru lagi Anda modalnya 10.232 dolar Anda profitnya 133.000 13 kali lipat dari apa yang Anda invest oke lah ya ada yang minus hampir dengan 70% ada yang profit sampai dengan 13 kali lipat yang saya contohkan cuma 6 kali lipat dan itu yang paling current lalu yang terakhir datanya adalah Maret 2008 sampai dengan Februari 2013 itu Anda untung 178.000 woi 3 kali lipat dari modal Anda modal Anda 60.000 Anda dapat 178.000 ini kira-kira yang bisa kita pelajari sampai bagian ini pasti saya tahu Anda gak akan happy dengan angka minus yang ratusan ribu dolar tadi dengan 0,1 pertanyaannya sekarang masih ingat atau tidak kalau Anda mengikuti video-video saya yang lain terkait dengan emas saya mengatakan bahwa emas adalah hedging dan kita menjadi double hedge pertama adalah hedging pada emasnya sendiri yang kedua hedging pada mata uang jangan lupa rupiah tidak pernah ada ceritanya menguat jangka panjang terhadap dolar dan saya ambilkan data untuk kurs nilai tukar tengah rupiah terhadap dolar yang saya miliki datanya adalah dari tahun 1988 Januari sampai dengan Oktober 2020 ternyata bila kita ambil data yang sama yaitu data penurunan ratusan ribu dolar yaitu sebesar dari Juni 2011 sampai dengan Mei 2016 yang kita rugi 108.546 dolar bila kita Indonesian rupiahkan Indonesian rupiahkan Anda tetap profit 700 juta kenapa Ryan kok bisa tetap profit Anda tahu jawabannya karena Anda mendapatkan selisih kurs yang diuntungkan kenapa karena di bulan Juni 2011 kurs baru 8576 dan di Mei 2016 kurs di 13.000 Andaikan harga emasnya tidak kemana-manapun Anda sudah untung dari selisih kurs inilah disebut dengan double hedge oke yes oke ini adalah materi yang sangat seru saya harus melawan dari video yang sebelumnya dimana video yang sebelumnya yang buat saya juga gitu ya tapi ini memberikan suatu paradigma bahwa pertama ini mudah dipahami karena mas yang kedua Anda bisa melihat bahwa sebenarnya stop loss mungkin memang tidak diperlukan bila Anda bisa mempersiapkan uangnya selalu contoh ini kenapa $210.502 ya ini adalah uang minus yang harus Anda tahan paling minimum agar Anda tidak terlikuidasi semua posisi Anda ketika minusnya terjadi atau Anda senilai $3.500 per bulan rata-ratanya tapi jangan lupa 18 kilo 18 kilo kalau Anda hitung sendiri sudah berapa duit menjadi sangat murah Anda hanya harus mengeluarkan $210.502 tapi kan masa depan belum tentu ada yang kejadian seperti ini ya sebetul oleh karena itulah kita perlu belajar oleh karena itulah kita perlu mengolah data agar kita punya keyakinan dan bila mana terjadi suatu risiko Anda memiliki keputusan yang tepat apakah ini sudah anomali apa yang harus dilakukan toh bisa saja ketika turun Anda tidak membeli 0,1 Anda membeli 0,2 sehingga marginnya itu akan saling mengunci dari kondisi yang sebelumnya itu bisa terjadi ini benar-benar saya nekat saya menghitung risiko maksimum bukan risiko minimum kenapa margin Anda tidak akan kenapa-kenapa ketika Anda memiliki sesuatu yang ada di atas misalnya Anda membeli pada hari ini sangat di bawah Anda harganya naik begitu dia turun lagi ke bawah pada satu posisi ini memang rugi tapi yang di sini sudah untung maka secara-tama marginnya akan saling netting sebenarnya kan seperti itu kondisinya so bila Anda memang belum biasa melakukan transaksi derivatif apalagi untuk transaksi seperti perdagangan forex dan banyak sekali orang yang rugi besar di forex uangnya kecil lotnya besar yang kedua dia tidak tahu bagaimana caranya memanfaatkan leverage yang ada atas kontrak size tersebut itu cilagat 2 ribu bukan cilagat 100 kecil laka 2 ribu buat saya itu Anda akan bermasalah dan semoga apa yang saya sampaikan ini yang pertama mengatakan harus di stop loss kenapa karena loss itu kita tidak pernah tahu turunnya seberapa dan apakah Anda punya uangnya yang kali ini saya balik lossnya kita tidak pikirkan tapi saya selalu siap top up uangnya pada akhirnya ternyata Anda bisa profit juga ini untuk komoditinya emas tapi kalau untuk hal yang lain Anda mesti coba lagi tapi ini juga yang mungkin dilakukan oleh tabungan-tabungan emas yang hari ini rame bila Anda tidak yakin bahwa tabungan emas tersebut akan dilakukan sebuah skema yang jelas dan memiliki underlying mungkin Anda mau melakukan sendiri ya sebenarnya modelnya jangan-jangan seperti yang saya kemukakan ini menjadi suatu hal yang harus kita kritisi kembali oke dan bila Anda belum memiliki rekening untuk mentransaksikan akun untuk mentransaksikan transaksi forex dan derivatif seperti komoditi ini Anda bisa membuka di broker yang memiliki lisensi lengkap dan teregulasi di Indonesia yaitu okta.id silahkan Anda akses www.okta.id o-c-t-a dot id sekarang juga membuka virtualnya dan juga membuka rekening realnya sama mudahnya tapi kalau misalnya Anda belum terbiasa dengan transaksi derivatif please mulailah dari virtual dan di adjust untuk besaran modal virtualnya sehingga bisa merasakan exposure yang sebenarnya seperti Anda sedang melakukan transaksi dalam real market semoga selalu bermanfaat dari saya Ryan Philbert silahkan add whatsapp saya di 0895 0708 0789 sekali lagi 0895 0708 0789 salam investasi untuk Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati